babu kaulin Nabi SAW wajib Nabi SAW man a'zaitu faj'alhu lahu zakatan wa rahmah kata Nabi, barang siapa yang aku ganggu, maka gangguanku kepada dia semoga jadinya zakat wa rahmah, pembersih dia dan rahmat untuk dia nah ini dudul babnya, tapi isi hadisnya an'abihu rayrata radiyallahu anhu annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'kul dari Abu Hurairah sesungguhnya beliau mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ini kalau ada ucapan Nabi bersabda itu kita harus dengarkan seakan-akan Nabi mau ngomong sama saya Nabi mau ngomong sama saya Allahumma fa'ayyumma mu'min sababtuhu faj'al dhalika yallahu kurbatan ilaika yawmal qiyamah ya Allah siapapun orang mu'min yang aku caci ya Allah maka cacianku itu jadikan sebab diangkatnya atau tercatatnya sebagai nilai ibadah untuk dia nanti ada di hari di hari kiamat di hari kiamat nah sekarang gini sekarang gini jadi ini riwayat hadisnya macam-macam karena ada lewat lagi juga fa'ayyul mu'min adhetuhu wa syamtamtuhu wa la'antuhu wa jelattuhu siapapun orang mu'min yang aku ganggu aku celah aku laknat aku cambuk semoga itu semuanya menjadi salatan wa zakatan wa kurbatan takiru takiru tuqaribuhu biha ilaika yawmal qiyamah akan mendekatkan kepadamu nanti di hari kiamat jadi ini semua nabi mungkin gak ngelaknat mencaci memakai dan lain sebagainya dengan niat untuk menyakiti hati orang lain mungkin gak nah tidak mungkin kan nah berarti hadis itu hadis itu memahaminya itu harus melalui akalnya para ulama akalnya para ulama bukan akalnya yang baca terjemah kalau memahami hadis bagi akalnya yang baca terjemah ngawur memahami hadis itu bagi akalnya para ulama ini kita memahami hadis ini melalui akalnya imam ibn Hajar imam ibn Hajar kok punya akal pikiran seperti itu segimana dapat dari gurunya gurunya sampai ke nabi rasulullah jadi pemahaman itu itu harus ada sanatnya pemahaman itu itu harus ada harus ada sanatnya anda bisa bagikan setiap orang ngarang sendiri padahal kadang ngarangnya gak jelas ada orang-orang tertentu yang ilmunya laduni Allah ta'ala kasih ada seperti itu cuma setiap orang ngaku begitu ya repot akhirnya isinya orang-ngarang semua nanti orang-ngarang semua gak ada menyampaikan ilmunya para ulama gak ada menyampaikan hadisnya Rasulullah maksudnya itu begini maksudnya itu begini maksudnya itu seperti ini ada ada beberapa versi gak usah saya bacakan semua saya bacakan yang paling yang paling rojih yang paling diunggulkan oleh para ulama terima beres ya saya ngaji baca satu-satu jenian tak pilihkan yang paling enak kan enak ibarat ini ada enam macam kopi tak ingin satu-satu pahit kecut gak enak buat mules punya yang paling enak yang paling enak baru yang disuguhkan jadi kata yang dimaksud aku mencaci itu bukan maknanya Nabi niat memang mencaci untuk menyakiti bukan tapi memang ada tradisi ucapan daripada orang-orang Arab yang disitu yang disitu memang ucapannya itu apa ya disitu ada ucapan yang nadanya seakan-akan seakan-akan itu itu seperti kalimat celahan padahal ya enggak contohnya kalau bahasa Jawa apa ya contohnya ciloko apa-apa gitu kan gak meningat doakan orang itu ciloko tapi kan ekspresi dari mulut keluar gitu loh misalkan anak isopo jadi intinya seperti Nabi ibu kehilangan kamu kok kamu gak faham misalkan seperti itu jadi Nabi enggak niat mencaci cuma Nabi itu takut ucapan itu bertepatan dengan akhirnya mentakdirkan itu terjadi sama orang itu maka Nabi mendoakan ya Allah ucapan-ucapan seperti itu itu jadinya bukan satu keburukan buat dia tapi jadi satu yang akan meningkatkan derajatnya dia itu yang dimaksud sama Rasulullah salallahu halihi wassalah itu kemudian juga Imam Qodiyyad juga beliau mengatakan juga begini gini Rasulullah salam itu beliau ketika marah gak akan bicara gak akan berbuat kecuali yang hak kecuali yang hak dan beliau tidak pernah marah untuk urusan pribadi tapi Nabi itu sampai ada kemarahan itu karena berkaitan dengan urusan Allah urusan agama jadi begini ada awliya yang memang sangat keras terhadap menyaksikan kemahasihatan sangat marah ketika menyaksikan kemahasihatan kenapa karena memang kondisi batiniah mereka itu mereka selalu menyaksikan kebaikan Allah paham gak ini kondisi ini jadi gini ada orang jadi gini ada orang rajin ibadah tapi lihat orang maksyat ngamuk itu kadang-kadang ada niatnya karena apa aku raso maksyat kok ngamuk terus ya karena gitu penyakit ini penyakit pernah itu ada cerita ada cerita ada suatu orang bu ini preman kelas kakak tiap hari maling mabuk zina sampai jadi post mafia dan sebagainya udah umur 80 tahun mau masuk islam batin satu orang saya mau masuk islam bisa apa enggak jangan jangan nanti disunat capek nanti enggak enak islam enggak enak dia enggak enggak usah masuk islam aja enggak usah masuk islam aja ini para mau masuk islam dia dulunya kafir mau masuk islam jangan disunat suruh merzakat sholat capek tidak usah bisa masuk islam hari bingung hari enggak sudah masuk islam terus ketemu sama ustad yang lainnya masuk islam bisa apa enggak bisa silahkan tapi saya ke ustad yang itu kok katanya tidak usah masuk islam kok aneh ya di islam kamu bilang fullan itu tidak usah masuk islam ya iya enaknya sudah maksiat sampai umur 80 tahun terakhir mau mati mau masuk islam ya enggak biar ngerasak kenrakar ini ustad ngapur enaknya kita ngempet enggak maling enggak zina enggak minum minuman keras dia ngalahkoni semua enggak pernah ngempet sudah memati baru masuk islam enggak ngerasak kita rokok tapi ngapur ini kadang-kadang ada orang enggak suka masjid tapi motifnya pikirannya keisi kepalanya orang itu faham enggak tapi ada orang kekasih kekasih memang hatinya itu selalu menyaksikan kebaikan Allah jadi ketika dia lihat kemaksiatan maka dia itu akan merasa marah marahnya kenapa Tuhan sebaik Allah kok didurhakai Tuhan sebaik Allah kok perintahnya dilanggar Tuhan sebaik Allah kok diperlakukan seperti itu enggak ditaati itu buat dia marah gitu itu yang buat dia marahnya itu karena Allah subhanahu ketika orang yang dia marah itu tobat seketika dari marah dia akan berubah menjadi cinta diperlaku dia melihat dia si pelakuin Allah Tuhan sebaik itu kok didurhakai gitu ada yang tidak seperti itu ada yang seperti itu Rasulullah SAW itu ada juga yang dia lihat kebaikan Allah dan dia selalu berpasang, dia bilang Allah Ta'ala gak akan ngamuk kok sama Allah Ta'ala gak akan marah dia gak rizal, tapi Allah Ta'ala gak akan marah jadi dia lihat maksiat ya dia ya ingkar tapi biasa kenapa? karena yang ada kesaksian batinnya dia Allah Ta'ala gak akan marah kok Allah Ta'ala itu maha pengampun ini, tapi Rasulullah SAW itu tentu yang paling ideal, Rasulullah SAW itu lu gak pernah marah untuk pribadi, dan kalau sampai marah gak akan berucap, gak akan bertindak kecuali sesuatu yang hak kadang-kadang karena cintanya Nabi Muhammad SAW, mungkin kemarahan Nabi itu langsung spontan cepat, Nabi SAW takut kalau itu membahayakan kepada umatnya sehingga Nabi SAW langsung mendoakan, kalau sampai aku marah sampai aku akhirnya ada ekspresi kemarahan yang terlalu cepat itu tadi maka itu semoga menjadi rahmat untuk yang dapat kemarahan tersebut itu menunjukkan apa-apa cintanya Nabi SAW kepada umat umatnya itu, jadi sampai Rasulullah SAW itu gak mau gak mau umatnya itu kena sedikitpun sesuatu yang gak baik akan berjuang agar umatnya sebisa mungkin mendapatkan kebaik kebaikan, itu Allah Rasulullah SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh